Bisa ya? Oke. Nah. Kemudian, saya juga melihat di sini ada beberapa yang terancu. Saya coba bahas punya Mbak Umi. Di sini kalau kita baca punya Mbak Umi ini, ada kerancuan di kalimat akhir. Jadi memang dalam mentranslate source language ke target itu, harus dapat kita apa sih yang mau disampaikan oleh source language itu. Coba, saya mau lihat dulu ini. Halo, Desti. Ini Ayu juga sudah keluar ya. Gimana? Oh, ya sudah, Desti dengar saja ya, Desti. Oke. Coba kita masuk yang kedua deh. Ya. Yang kedua, coba dibaca. Itu mengenai gejolak. Gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi. Politik ya. Gejolak ekonomi atau politik? Gejolak ekonomi. Ya, di ekstrim. Makroekonomi. Gejolak ekonomi, itu kan dari source language-nya bahasa apa? Bahasa Ing? Bahasa Inggris. Inggris ya, saya juga pakai ekstrim ya. Ya, nggak apa-apa. Ekstrim itu kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Nggak masalah. Ya, bahasa Indonesia. Coba dibaca oleh Mbak Umi. Sebentar, biar saya tampilin. Oh, itu. Di buku kan ada itu halaman 11.21. Baca dulu yang bahasa Inggrisnya, baru nanti... target language-nya. Ini dibalik ya? Ya. Ini dibalik ya? Ökonomi, Ya, dibalik. Ya. Ninety-seven Ninety-seven Ninety-eight. Not the price in the number of credit accounts. So-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so. important people of goods and services from the real sector relations or bank groups of many corporation institutes, some of which were then severed by the National Bank Recruit in an appointment in 1998 indicated by the lamentable instability the Indonesian economic experience experience the 20% contraction ya bahasa Indonesia nya di screen coba dilihat extreme economy macro yang punya kamu dibaca punya kamu perubahan ekstrim ekstrim atau ekstrim nih kamu tulisnya ekstrim ini ekstrim ya gapapa saya sih cuman memperjelas saja ini saya kira tadi es krim gitu oke gapapa ekstrim oke lanjut yuk Mbak Umi perubahan ekstrim ekonomi macro antara tahun 1997 dan 1998 menyebabkan kenaikan tajam dalam jumlah kegagalan pelaku credit menyebabkan kurangnya beberapa jenis penting dari barang dan jasa dari sektor real kehancuran atau bangkrut dari banyak lembaga perusahaan beberapa diantaranya yang kemudian disimpan oleh Badan Perbankan Nasional atau BBPN peningkatan tajam dalam pengangguran sangat disayangkan di tahun 1998 ketidakstabilan ditandai dengan menurunnya perekonomian Indonesia sebesar 13% ya saya masih bisa mengerti ya pembaca juga masih bisa mengerti oke coba dibaca oleh Mbak Napia langsung indonesiannya ya sir eh langsung itu ya dari Inggrisnya dari Inggrisnya dari Inggrisnya dulu so the extreme fluctuation okay the extreme fluctuation of the microeconomy between 1997 and 1998 caused a surprise in the number of credit value failures shortage of several important types of food and service from real sector ruination or bankruptcy of many corporate institutions some of which were then suffered by the National Bank restructuring agency or BBPN a sub-increase in employment in 1998 indicated by the lamentable instability the Indonesian economy experiences 30% contraction bahasa indonesianya bahasa indonesianya coba ini mana sir banyak saya sir kelihatan enggak oke sebentar belum muncul belum muncul ya sebentar ya coba ini oke ini coba saya pakai fluktuasi ekstrim ekonomi oke ini coba coba dibaca Mbak oke fluktuasi ekstrim ekonomi makro antara tahun 1997 dan 1998 menyebabkan tajamnya kenaikan angka dokter kredit jangka pendek dari beberapa bagian penting dan pelayanan atau jasa dari kehancuran sektor real dan kebangkutan banyak lembaga dan kebangkutan banyak lembaga instansi beberapa diantaranya yang telah diselamatkan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BBPN peningkatan tajam terutama dalam pengangguran di tahun 1998 ditandai memburuknya kestabilan perekonomian Indonesia dan mengalami kontraksi per eh kok per 15% salah sir saya nulisnya sorry bisa saya mengerti ya jadi walaupun tidak sama coba lihat di bukunya halaman 11.21 ya nah kan di buku itu kan saya balik aja itu ya source language nya adalah bahasa Inggris jadi kan saya balik aja source language nya adalah di extreme fluctuation target language nya adalah bahasa Indonesia gejolak ekono gejolak ekonomi nah so far apa yang baru kamu translate itu saya mengerti crunch nya hanya sekitar 20% tapi tidak merubah maknanya artinya masih sama dengan di buku ini cuman mengantarkannya saja yang berbeda delivery nya saja yang berbeda tetapi targetnya ketemu gitu ya nah baik Mbak Napia dan Mbak Umi setelah saya baca ini kalau punya Mbak Umi saya baca maka kita baca pelan-pelan ya perubahan kalau punya Mbak Umi perubahan ekstrim ekonomi makro antara tahun 1997 dan 1998 menyebabkan kenaikan tajam dalam jumlah kegagalan pelaku kredit nah disini agak rancu sedikit memang sedikit ya menyebabkan ini kan pelakunya berarti yang kegagalannya ini jumlah pelakunya sir iya menyebabkan kenaikan tajam dalam jumlah kegagalan pelaku kredit maksudnya mau mengatakan kredit macet gitu gagal kredit macet gitu macet itu gagal disitu ya menyebabkan kurangnya beberapa jenis penting dari barang dan jasa di sektor real disini dibuatnya kelangkaan berapa barang atau jenis kelangkaan kan kelangkaan berarti kurang sama saja artinya masih bisa saya mengerti dan reader understand ya kan kehancuran atau bangkrut ya rusak atau bangkrut dan banyak lembaga perusahaan berapa diantaranya kemudian disimpan nah disini saya tidak tidak mengerti disimpan sebenarnya bukan disimpan tapi diselamat diselamat diselamatkan bukan ini bukan safenya bukan disimpan ya Mbak Umi ya beda saving account ya disini artinya diselamatkan save me kata kerja dia disini diselamatkan oleh BPPN atau Badan Perbankan Perbankan Nasional ya asyap dan ini asingatan apa sih Badan Penyehatan Perbankan Nasional iya kurang itu ada penyehatannya punya Mbak Umi disingkat tapi ada kurang satu gak bisa mentranslate seperti itu ya makanya seperti di minggu lalu kan kita ada bikin Pertamina State Own Oil Company jadi memang kalau dia merupakan singkatan harus benar-benar mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris harus jelas dan sama dengan aslinya ya peningkatan tajam dalam pengangguran oke masih bisa dimengerti sangat disayangkan di tahun 1998 ketidakstabilan dilandai dengan menurutnya perekonomian Indonesia sebenarnya oke good ya 80% 80% 20% little bit problem it is oke ya at least you do it by yourself nah kalau punya Mbak Nabi ya fluktuasi ekstrim ekonomi makro oke antara tahun 1997 ya dan dan 1998 menyebabkan tajamnya kenaikan angka kegagalan kredit jangka pendek gagal oke macet sama dari beberapa bagian penting dan pelayanan atau jasa dari kantor ah ini saya gak ngerti nih Mbak Nabi ya semenjak dari jangka pendek habis jangka pendek dari beberapa bagian penting dan pelayanan atau jasa dari kehancuran sektorin dan kebangkrutan nah ini tidak tepat ya tapi tidak apa-apa ya itu sudah kehasil sendiri kan sebenarnya yang benar adalah yang benar kredit macet kelangkaan beberapa jenis barang jadi yang langka itu barang dan jenisnya di pasar sektoril koma rusak atau bangkrutnya banyak lembaga korporat ya nah beberapa diantaranya yang telah diselamatkan oleh BPPN peningkatan tajam terutama dalam pengangkrut air ini seperti word for word ini ya punya Mbak Napia ini jadi Mbak Napia mentranslilnya sentence apa word for word it's ok ya nanti kita bisa perbaiki latihan lagi ini lamentable lamentable ini stability apa sir? terindikasi yang salah tadi yang mana peningkatan tajam kalau punya Mbak Napia sebenarnya terutama dalam kalau translate word for word dia sudah benar tapi pada saat punya Mbak Napia itu kalau di translate word for word dia benar cuman susunannya itu dia tidak tepat gitu sehingga membuat rancu oleh si pembaca jadi ketika kita membaca kan kalau saya baca nih setelah kerepek jangka pendek dari beberapa bagian penting dan pelayanan atau jasa dari kehancuran sektor real dan kebangkrutan banyak lembaga instansi beberapa diantara yang telah diselamatkan oleh BPPN peningkatan tajam nah itu kan gak ada structure-nya gitu nah jadi perlu perbaikan kalau diterjemahkan oleh Mbak Napia word for word sudah oke cuman ketika disusun dia menjadi suatu kalimat rancu nah jadi sebenarnya cukup dapat intinya apa gitu yang mau disampaikan nah kalau kita kembali ke teksnya disitu dikatakan kelangkaan beberapa jenis barang atau jasa penting di pasar sektor real rusak atau bangkrutnya banyak lembaga korporat yang kemudian dicoba diselamatkan oleh BPPN ekonomi Indonesia mengalami eh sorry BPPN dan melonjaknya angka pengangguran tapi gak apa-apa it's okay ya it's okay nah cuman saya mau tanya ketika mentranslate ini ada gak istilah baru atau kata-kata baru yang ditemukan ada contohnya apa iya fluctuation itu adalah fluctuation itu adalah berubah atau perubahan atau lebih tepatnya dalam bahasa ekonomi disebut dengan gejol gejolak kalau gejolak ini kan terjadi perubahan kan hmm penyedesti itu kok pertumbuhan seru ayo gak bisa masuk itu seorang mencar kalau pertumbuhannya malah malah-salah kalau pertumbuhannya seruah gimana penyedesti itu pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang yang mana itu pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhan kan berarti positif ah ngerti pak pertumbuhan ekonomi aku juga salah tadi malem gimana yusannya ya punya desti bukan pertumbuhan ya des beda ya des disitu gak ada yang menunjukkan pertumbuhan des pertumbuhan ekonomi gak ada di dalam teks yang ada itu adalah the extreme fluctuations of the macro economy jadi gejolak ekonomi makro yang amat ekstrim the extreme fluctuation fluctuation itu gejolak atau perubahan bisa ya nah coba saya baca punya desti pertumbuhan ekonomi makro pada tahun 19 nah ini pertumbuhannya harus saya corat ini ya pada tahun 1997 sampai 1998 itu disebabkan kenaikan angka kredit yang sangat tajam nah ini rancu ya des ini tidak sesuai dengan bahasa sumber kenaikan angka kredit yang sangat tajam sebenarnya bukan itu tapi ini menyatakan meningkatnya atau melonjaknya angka kredit macet bukan angka kredit yang naik tapi kalau mau ditambahkan sini kenaikan kegagalan nah itu boleh artinya bahwa tujuan daripada bahasa sumber itu bisa tercapai iya atau meningkatnya kegagalan gitu ya tapi memang lebih tepatnya adalah melonjaknya angka kredit macet nah saya lanjutkan kelangkaan beberapa jenis barang dan jasa penting di sektor nyata atau real koma rusak atau bangkrutnya banyak lembaga korporat kemudian ada beberapa oke IPN bertambah angka pangkuran oke pada tahun 1998 ditanda oleh labelnya labelnya itu itunya itu harus dihapus ya harus dihapus oke harus dihapus kemudian ekonomi indonesia mengalami penyusutan 13% oke lah ya sampai disitu oke ada nggak kata-kata baru atau istilah yang baru kamu jumpai disitu itu apa namanya 13% si sebut haha kan intel ini saya nggak tahu sih lemon table lemon saya mau tanya kan di bahasa inggrisnya itu kan observable important types of goods and services kemarin kan nanya sama Ayo juga kan itu goods-nya itu kenapa kok jadi barang kok disini kan goods itu apa sih sir kok kata Ayo barang ya goods goods itu ya benar goods itu makanya saya katakan bahasa inggris itu kan tidak hanya satu makna kalau dikatakan dia goods berarti dia barang barang ya bukan artinya bagus-bagus nggak ada bagus-bagus dalam bahasa inggris ya kemarin penyedisi bagus-bagus tidak amir juga bagus-bagus dan service kelakaan lemon table itu artinya disayangkan atau disesalkan ya saya nggak ada element table-nya ya sir kenapa saya kok element table-nya nggak saya terjemahin ya mengalami indicated by the element table instability instability tapi nggak apa-apa karena disini juga oke disini ada dibuat itu ya cuman dia lebih dipersingkat makanya saya katakan tidak word per word yang dia translate tapi dia mengena kepada target language makanya kan nama juga sudah target language kan source language-nya apa bahasa Indonesia target language-nya apa bahasa inggris itu bisa ya mencapai atau menyesuaikan dengan makna yang mau disampaikan oleh bahasa Indonesia itu maka pada tahun 1998 yang amat labil itu maka dibuat dalam bahasa inggrisnya in 1998 indikated by the element table instability instability artinya yang tidak stabil atau lah labil ya labil labil oke ada lagi tidak masalah ya yang penting kamu tidak bulat-bulat mengambilnya artinya ada usaha untuk mengerjakan sendiri nah tapi untuk punya DST coba kita lihat dulu punya DST ini ya it must be admitted that the effort stabilization ini stabilization-nya step-nya ada dua B-nya disini harusnya satu aja ya stabilization economic made by President Habibie between 1998 1999 were relatively successful oke good until October 1999 before the turn of power the Rp exchange rate could in the press sebenarnya bukan press tapi tambahkan pressure ya tekanan ya could be B-nya kurang ya in the pressure could be in the pressure that could be in the pressure to below 7.000 per dollar ini 7.000 per dollar kok TGSS ini dash apa maksudnya ini dash sorry 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 mau nulis itu salah TGSS saya kira ini TGSS ini mata uang mana gitu the combination of stock price in Bursa Jakarta was over 500 meanwhile the level of inflation and deposit interest rates could be back to the level of the before crisis okay good delegasi microeconomics that more this table than under okay ya ya okay sampai disitu ada pertanyaan kalau dari inggris ke indonesia masa ya bisa nyusup iya memang lebih gampang dari inggris ke indonesia daripada indonesia ke inggris ada masalah dalam mengakukan translation nya kemarin berapa lama mengerjakannya sehari satu hari bagus ya saya enggak sih saya kan itu kurang teliti saya saya sudah print coret coret lepas kerjain langsung dikerjain langsung jadi saya coret pulang lagi coret coret lagi saya enggak penuh banyak waktu kalau itu itu bener bener mungkin nyata waktu ya tapi itu kan enggak 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 oke kita lanjutkan ya coba buka task full 11.2 oke tugasnya sudah selesai ya tapi yang membulat bulat bulat dia tulis tanpa ada usaha maka ya ada nilai-nilai manisnya sama saya minusnya ya saya lebih suka walaupun ada sedikit salah-salah tapi itu hasil usaha sendiri daripada benar semua tapi contek ya oke 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 no problem Oke, coba kita lanjutkan Open page 11.20 Look at task 4 Sudah dibuka semua modulnya Halaman 11.20 Sudah pas ini di depan, sir Ya, itu berdekatan dia Dia berdekatan dengan task 5 itu dia Dengan gejola ekonomi atau di extreme fluctuation Mbak Umi, sudah? Ya, sir Yang bertanya siapa? Ya, Bu Des Tinta Apa, Des? Ini loh, kalau dari Indonesia ke Inggris itu Yusurnya tuh, gimana sih cara mudahmu gitu Saya tuh rancu banget Mereka agak-agak bingung gitu Ya, yang pertama analisanya bahwa Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu Halo Dengar ya Dengar ya Maka, yang paling penting adalah Apa sih inti atau core yang mau disampaikan dalam bahasa Indonesia itu Sehingga pada saat kamu mentranslikannya ke bahasa Inggris Kamu bisa mencari kalimat yang tepat Nah, ketika Nah, ketika